Hai tonton video ini sampai habis guys agar kita menemukan keindahannya subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar sahabat mendapat notifikasi saat STV mengupload video terbarunya Halo guys STV sedeli traveling saat ini sedang berkunjung di alun-alun kota Surabaya satu-satunya alun-alun yang dibawa tanah terletak di Jalan Gubernur Suryo nomor 15 Surabaya untuk parkir kendaraan bisa di basement alun-alun bawah tanah ini resmi dibuka pada tanggal 19 Desember 2021 untuk campukannya dimulai jam 9 pagi dan ditutup pada jam 9 malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sehingga dirangat alun-alun Surabaya sungguh sangat menakjubkan Dia suarna kekuningan memberi efek panorama yang indah guys Terima kasih telah menonton untuk menuju alun-alun bawah tanah kita turun menggunakan eskalator baik jangan lupa guys ada syarat wajib dan mutlak harus dilaksanakan yaitu sebelum masuk ke eskalator harus di screening dulu menggunakan aplikasi peduli lindungi atau paling tidak sudah vaksin dosis pertama untuk masuk ke alun-alun ini tidak dipengut biaya alias gratis guys untuk masuk ke alun-alun ini tidak dipengut biaya alias gratis guys luasnya 3000 meter persegi dan dalam kondisi normal bisa menampung 2000 saat stv menyambangi alun-alun ada kegiatan pameran lukisan dari sejumlah seniman dibawah naungan ipi kegiatan politis Indonesia selamat menikmati 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 selain pameran lukisan beberapa UMKM juga ikut ambil bagian memeriakan mendual hasil karya kerajinannya yaitu berupa baju tanaman hias dan aksesoris lainnya selamat menikmati oke guys sekarang kita menuju eskalator keluar dan akan melihat serta meliput situasi malam yang ada diatasnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang kita pulang melewati jalan tundungan yang eksotis dihasil lampu jalanan beranekawan oke bye bye selamat menikmati terima kasih